Pemirsa Kapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Martwani Sormin bersama Forko Pimda dan Toko Masyarakat melakukan peletakan batu pertama pembangunan markas kepolisian resort Manokwari. Pembangunan markas flores Manokwari yang baru akan menelan anggaran hingga 7,9 miliar rupiah. Guna membantu pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk menjaga situasi dan memperlancar pembangunan di Kabupaten Manokwari, Bupati memberikan lahan seluas 2,6 hektare guna pembangunan gedung markas flores Manokwari yang baru. Untuk memulai pekerjaan pembangunan, Kamis 20 Juli 2017 digelar peletakan batu pertama di lokasi pembangunan flores Manokwari yang terletak di wilayah Sawi Gunung. Kapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Martwani Sormin mengatakan, dengan dibangunnya markas flores Manokwari yang baru, diharapkan kedepannya jajaran flores Manokwari dapat bekerja dengan lebih baik dan profesional serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Manokwari dengan berpedoman kepada tupuksi Polri, yakni melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, serta menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Kapolda juga berharap nantinya bangunan map flores Manokwari yang baru ini dapat dijaga dan dirawat dengan baik oleh seluruh personil polres Manokwari. Hadirnya markas kepolisian resot Manokwari yang baru ini semakin memperbarui semangat dan motivasi jiwa pengabdian anak buah kami untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat kota Manokwari ini untuk semakin aman, tertib, dan lancar. Tentu kami bukan yang terbaik, tetapi kami akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sebelumnya Kapolres Manokwari AKBP Kristian Roni Putra dalam laporannya menyampaikan lokasi pembangunan markas pores Manokwari yang terletak di wilayah sawi gunung seluas 2,6 hektare. Lahan ini merupakan tanah hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Nantinya pembangunan gedung markas pores akan dilakukan di atas lahan seluas 1,5 hektare dan menelan anggaran sebesar 7,9 miliar rupiah yang berasal dari APBN tahun 2017. Kapolres juga menyebutkan pembangunan markas pores yang baru akan difokuskan kepada gedung utama pores Manokwari namun nantinya jika terdapat tambahan biaya dari Mabes Polri maka akan dilakukan pembangunan gedung satuan lalu lintas, reskrim, sabara, dan satuan lainnya termasuk tambahan pembangunan barak bujang bagi anggota pores Manokwari. Yang terdiri dari ruangan kapolres, wakapores, dan para kabak, kabak ob, kabak sumda, dan staf. Kemudian untuk lahan di sebelah kanan masih kosong, bisa direncananya ke depan bisa dibangun untuk bangunan dari reskrim, lantas, sabara, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian untuk sebelah kiri direncanakan untuk barak bujang. Usai memberikan sembutannya, Kapolda Papua Barat Brikjen Polisi Martoni Sormin bersama Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, Kapolres Manokwari AKBP Kristian Rondiputra, dan perwakilan Kodam 18 Kasuari maupun Toko Masyarakat melakukan peletakan batu pertama. Yosep Nunaki mengabarkan. Terima kasih telah menonton!